Kau kan selalu ada Di setiap hembusan nafasku ini Akanku jaga, akanku bawa sampai mati Kau kan selalu ada Hingga jantungku tidak berdetak lagi Akanku jaga, akanku bawa sampai mati Jadi kan aku lahirnya di Jakarta tuh Habis lahir di Jakarta, mamah aku kan kerjanya di Lampung Dia buka usahakan di Metro, di Kota Metro Jadi Kota Metro aku kan di Kota, Kota Metro tuh lebih ke desanya lagi gitu Nah jadi waktu PK sampai kelas 2 SD, aku di Metro Aku di Metro, aku sekolah di Samperius Metro Terus malah aku mengembangin usahanya Dia kan buka peti, nah dia untuk kelas Jadi pas aku kelas 3 SD, kita pindah ke Peternambu Jadi untuk kelas 3 SD, aku sekolahnya di SD Samperius Nah itu aku sampai kelas 6, aku berhubungus Terus SMP-nya aku pindah lagi sekolahnya Ke Samperius, tetap Samperius tapi di Pohongan Jadi daerah lain, aku masih kota-kota itu Dari SMP aku di situ, SMA sampai lu sampai juga di situ Jadikan hidupku berwarna Jadi waktu SD aku sepintar banget Waktu kelas 1 SD, sampai-sampai guru aku itu Guru aku langsung lompat ke kelas 2 Jadi aku baru masuk, baru semester pertama gitu Terus aku ditawarin Walaupun aku ditawarin anak bapak ini Terlalu lancar gitu di kelas 1 Gimana kalau dipindah aja langsung di lompat kelas 2 Terus orang-orang aku kaget Masa begitu sih Bu, gitu kan Tapi akhirnya mereka kalau ini mau ke lompat Karena aku juga masuknya pun aku muda Apa, lebih muda ya Aku kan D-Simer, SD 6 Jadi kan, ya aku masih Sekarang sih masih di lantai SMP-nya Aku masih SMP-nya sih Aku lebih cepat 1 tahun gitu Jadi waktu aku kelas 1 aku ranking 3 Aku kelas 2 aku naik lagi ranking 2 Kelas 3 aku ranking 1 Terus mulai kelas 4 misalnya lagi turun lagi Kelas 4 aku ranking 2 Kelas 5 aku tindak ke kelas 5 pelan Itu agak susah bersaingnya Jadi aku nggak 10 besar Cuman kayak 15 besar, 15 besar terus Nah, pas SMP lagi Aku naik lagi Aku naik lagi Aku ranking 10 besar Pararel dari Itu pas SMP masuk gua sih Aku ranking pararel Ranking 10 Jadi dari kelasnya Berapa ya Berapa ya Dari kurang lebih Seratus 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 Atau 150 Itu aku Masuk paralel Terus pas SMP-nya Mulai kena nulis Mulai kenal Seni-seni Lebih dalam lagi Dari dulu Aku lebih fokus ke hobi aku Ini Aku tetap ranking Aku tetap berbesar di kelas Itu pas SMP-nya Itu pas SMP-nya Seperti itu Mulai kelas 2 Pasti aku nggak terlalu pusingin pendidikan Di sekolah Nanti aku Naik kelas Dan aku nggak dibawa ke uang Jadi waktu aku masuk SMP Itu kan tahun 2020 Aku masuk SMP Aku Emang suka baca novel Dari SMP Dari kelas 1 Aku suka baca Terus sampai akhirnya Waktu itu Aku lagi di kelas Aku lagi bosen Aku ingin Tiba-tiba Kemudian aja Aku mau tulis deh Tentu kan Tulis Ya udah Akhirnya aku mulai tulis Dari SMP-nya Ya awalnya cuma diseluk Dari SMP-nya Sampai lagi kemudian Aku mau ngejadi Jadi Dan Aku coba Terbitin ke Gramedia Tapi ngapain ditolak Coba gas media Juga ditolak Akhirnya ya Aku ragis lagi Aku berfokusnya lagi Akhirnya Jadi hal itu Dan ternyata Gramedia Malah benar gitu Nah Mulai dari situ Aku mulai serius Ternyata Hati Yang tulus lalu Aku kan Aku kan Beruntangan di Wala Beban Jadi aku dimuntai Habis-habisan Aku Lidik Kumpulan Kumpulan Yang hari Sampai hari Dari jam pagi Sampai jam 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 5 sore Lidik Itu Lagi itu Lagi Sampai Langkah Langkah Maksudnya Lagi Ya udah Sabar Terus Sama aku Beda Aku mesti Tumpah Dari Cara Jalan Rampingan Bising Terus Kayak aku Suka Terut-tut Itu Harus hilang Itu kan Gak lepang Terus Aku Suka Suka Nggak Pernyata Bila Suka Seperti Mereka Jangan Belajar Untuk Sudah Suka Nggak Suka Sudah 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 Apalagi, setiapnya lagi hits, di acara vlog, sungkan itu mendokrat filmnya juga. Nah, ini ada di Jagi Hati nih. Tapi kalau di Jagi Hati, ada yang tanya kan, Kamu suka sih sama musik klasik? Nah, jawabannya kalau di nongkar kan, Karena musik klasik itu lindah, magis, tapi sulit. Tapi selalu pilih untuk dipelajarin lagi. Jadi, karena musik pertantangan, yaudah akhirnya aku tetap berlatam gitu. Nah, jadi artinya, musik klasik. Selalu ada di setiap kembusan. Dan care banget. Kalau itu penting. Just do you. Jadi aku senang banget, jadi ya aku nggak berperli. Karena sebelum aku jadi seorang sarang, aku udah mengalami banget yang pahit-pahit. Aku kayak gitu. Kaya, yaa... Sebenernya aku kayaklah dianggap. Aku diremehin. Aku pasti nggak bisa gitu kan. Orang-orang... Apa? Tapi justru kayak pendidikan gitu. Justru yang seperti itu adalah orang-orang yang terbentak gitu kan. Sebenernya bisa terbentuk support. Semua tuh kayak yang dianggap. Ya, tapi aku tahu akhirnya yaa... Manusia itu emang harus cuman sederhana bahkan. Bukan diri sendiri gitu. Jadi yaa... Itu aku lagi terburuk orangnya banget. Makanya mungkin nggak bisa berlaku. Yang pun ini terburuk. Mengapa ini? Aku harus balas itu. Ya, balas tentang pendudukan musuh. Karena tentu, eh ya, bukan penduduk jahatan gitu. Bukan jadi. Supaya... Ya... Kasihlah musuhmu dan orang-orang bagi mereka yang melakukannya. Ya, itu lah. Aku... Cara terbaik untuk dibalas orang-orang yang musuh ini itu adalah Memang. Yang menjadi sukses bernyata mereka. Nah makanya aku membentuknya dengan ini. Kau akan selalu ada Di setiap hembusan nafasku ini Akanku jaga, Akanku bawa, Sampai mati, oh Kau akan selalu ada Hingga jam tunggu tidak berdetak lagi. Akanku jaga, Akanku bawa, Sampai mati, oh Bawar, Bawar, Bawar! Terima kasih.